Jujur, Perlui, Melayani Yes, yes, yes Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara atau USU menyambut baik kunjungan kerja dari Universitas Negeri Medan atau Unimet dalam rangka benchmarking Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau ZIWBK Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Keperawatan USU pada Kamis 18 Januari 2024 Dalam pertemuan tersebut, terjadi pertukaran informasi dan pengalaman terkait implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tujuan dari kunjungan tersebut adalah adanya diskusi yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang bersih dari korupsi Dengan Fakultas Keperawatan USU, Dr. Dudut Tanjung SKP MKP SPKMB menyatakan bahwa kunjungan tersebut sangat bermanfaat karena setelah ZIWBK akan diikuti dengan ZIWBK WBBM atau Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Fakultas Keperawatan USU dapat memperoleh wawasan baru dan menghadapi tantangan baru dalam mencapai ZIWBK WBBM Dalam penjelasannya, Dr. Dudut Tanjung SKP MKP SPKMB menegaskan bahwa benchmarking dari suatu institusi ke Fakultas Keperawatan USU memberikan penyegaran terkait ZIWBK Selain itu, kunjungan ini dianggap sebagai sumber inspirasi sebab proses ini merupakan langkah positif dalam pengembangan integritas dan pelayanan yang bersih di lingkungan akademik Nah, jadi ini akan merefresh kami, Fakultas Keperawatan dan berbagi pengalaman itu akan memberikan inspirasi juga karena dari peserta yang berremakin juga kita mendapatkan tantangan-tantangan baru untuk berikutnya ke ZIWBBM itu Prof. Dr. Muhammad Yusuf SSIMSI selaku Koordinator Pusat Reformasi Birokrasi LPPMP dari Unimet menyampaikan keinginannya untuk memahami secara mendalam implementasi ZIWBK yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Keperawatan Usuh. Dalam keterangan yang disampaikannya, beliau mengungkapkan pentingnya memiliki ZIWBK karena mendapat sertifikat dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB menjadi suatu prestasi yang diinginkan. Selain itu, Prof. Dr. Muhammad Yusuf SSIMSI juga menyoroti pengalaman Fakultas Keperawatan Usuh yang telah berhasil memperoleh sertifikat ZIWBK dari Kemenpan-RB dan ingin memahami strategi serta trik, juga mengikuti langkah-langkah dan persiapan yang diterapkan oleh Fakultas Keperawatan Usuh dalam mencapai ZIWBK. Artinya secara geografi, kita berpikir lebih mudah kita mencontek ini dibandingkan yang di Jawa. Karena secara kultur kan kita mungkin sama-sama banyak orang Medan, banyak orang Sumut. Itulah kenapa kita kesini. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Muhammad Farhan, Ardansa Putra, Rizania Oktaviani, dan Tamara Tambunan melaporkan untuk USU TV.